Pas Kibra Laskar Pantura, interview dengan Pas Kibra Laskar Pantura SMK Negeri Satu Losarang dan pelatihnya Kang Dede Saipudin. Parasnya ganteng-ganteng, gaga nih. Jomblo atau sudah punya pacar? Ayo, jawab. Jomblo atau sudah punya pacar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika videonya bermanfaat buat kamu. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Kali ini kita ada dalam rubrik baru, yaitu Pantura. Pantau latihan Pas Kibra juara. Di samping saya sudah ada dua orang yang gagah, tegap, tinggi. Saya nggak mau bilang ganteng, karena kalau yang ganteng itu cuma saya. Oke, kita bisa kenalan dulu nih, Akang-Akang. Dari mulai yang sebelah sana dulu, namanya siapa, Kang? Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Ditya Pratama, biasa dipanggil Dimas. Dimas, ya. Kalau yang di tengah, namanya siapa, Kang? Perkenalkan, nama saya Didan Aditya Usen Suryana, biasa dipanggil Didan. Didan. Kang Dimas dan Kang Didan. Siap. Kalau bisa ngeliat, ngintip lebih dalam dan lebih jauh, atau bahkan di keker-keker, pakai teropong yang mahal, mungkin sudah kelihatan dari jaketnya ya, di sini. Ada logo-logonya. Mungkin kalau yang sudah sering ikut lomba, lihat jaket ini, sudah tahulah dari satuan mana. Tapi, ya, tidak ada salahnya, kita tanya saja sama yang bersangkutan. Dari satuan mana, Kang? Pas Kibra, mana? Sob, Kang. Dari satuan Pas Kibra, Laskar, Pantura. SMK? SMK, Negeri Satu Losarang. Sama ya, ini juga ya? Sama. Jadi, jaketnya beda, tapi sekolahnya sama. Laskar, Pantura. SMK, Negeri Satu Losarang. Yang membedakannya apa sih? Kenapa Kang Dimas jaketnya begini, sementara Kang Didan jaketnya begini? Ini apa? Beda angkatan atau bagaimana? Jadi, ini Kang, jadi selama sebelum angkatan, tahun 2019, kita ada bikin jaket baru, Kang. Bikin jaket, nggak jaket baru sih, sama. Model, desain apa sama. Cuma yang dibedakan itu warna, warna dibajar, warnanya. Oh, iya. Dan logo, Kang. Soalnya logo waktu tahun 2019 itu logonya baru, Kang. Logonya baru seperti ini, Kang. Logo baru. Kalau tahun lalu, logonya seperti ini, Kang. Berarti ini satu angkatan? Iya, satu angkatan sama, Kang. Oh, berarti sekarang kelas berapa ini? Kelas 12. Kelas 12, ya. Berarti sudah satu tahun lagi sekolah di sini. Melihat dari posturnya yang gagah-gagah ini, ini sih harusnya masuk nih, jadi angkota Pas Kibraka. Harusnya. Nah, tapi kita tanya nih, Kang Dimas masuk Pas Kibraka, nggak? Alhamdulillah, Kang. Masuk. Masuk, ya. Kalau Kang Didan? Siap, alhamdulillah. Masuk. Masuk juga? Siap. Oh, iya. Di kabupaten, apa sampai provinsi atau bahkan nasional? Sampai kabupaten, ya. Kabupaten semua, ya. Oke. Kang Dimas dan Kang Didan ini ternyata menjadi anggota Pas Kibraka dari SMK Negeri Satu Losarang. Kalau sudah kelas 12, berarti angkatan 2019, ya? Siap. Ya. Oke. Di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Karena Pas Kibraka nih, boleh nggak saya tanya-tanya tentang Pas Kibraka? Siap, boleh. Oke, boleh. Ya, karena masa pandemi COVID-19 ini, aturan pemerintah melalui surat keputusan Mensesnek, ya, pertanggal 6 Juli, kalau tidak salah, itu petugas yang mengibarkan bendera pusaka di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten adalah Pas Kibraka atau Purna Pas Kibraka Indonesia Angkatan 2019. Nah, dalam hal ini kan berarti Kang Dimas dan Kang Didan yang angkatanya, yang bertugas, itu juga kalau misalnya diikut sertakan kembali. Nah, untuk itu kita mari tanya-tanya nih, kira-kira Kang Dimas atau Kang Didan ini ikut dilibatkan tidak dalam pengibaran bendera pusaka tahun 2020 di tingkat Kabupaten Indramayu, Kang, ya? Ya, kira-kira ada yang ikut dilibatkan, Kang? Siap, Kang. Buat tahun sekarang, Alhamdulillah, saya dilibatkan lagi. Ya, berarti sesuai dengan keputusan Mensesnek itu ya, kemudian kemarin juga kan seleksi angkatan tahun 2020 itu dibatalkan ya, demi kebaikan bersama ya, keamanan dan kenyamanan bersama itu tidak jadi masalah. Dan siap nih untuk bertugas kembali Kang Didan? Siap. Ya, itu berarti komposisinya berapa orang Kang Didan? Siap, komposisi pagi, tiga, sore tiga, jumlahnya enam. Ya. Dua lagi cadangan, jadi semua total ada delapan orang. Berarti total yang ditugaskan kembali dari angkatan 2019 itu delapan orang, yaitu tiga orang bertugas di pengibaran, yaitu pagi, dan tiga orang bertugas di penurunan bendera sore hari. Dua orangnya jadi cadangan. Kang Dimas berarti tidak ikut serta? Iya, tidak ikut serta, Kang. Oh ya. Ngomong-ngomong dari SMK 1 Losarang ya, 2019-nya ada berapa orang nih, Kang? Siap. Buat. Dari SMK 1 Losarang yang tahun 2019 pas keberaka, ada lima orang. Oh, lima orang ya, banyak ya satu angkatannya. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Tapi yang hadir pada kesempatan kali ini ada dua orang ya, karena memang situasi dan kondisi yang masih mengalami pandemi COVID-19, sekolah itu masih sistem daring ya. Kan, belum belajar ini. Ini kebetulan dua orang ini hadir karena kita ada sesi interview dengan Pas Kibralas Karpantura SMK Negeri 1 Losarang dan pelatihnya Kang Dede Sehpudin. Nah, kali ini kita lagi ngobrol sama salah satu, bukan salah satu ya, salah dua. Salah dua anggotanya, yaitu Kang Dimas dan Kang Didan. Oke, kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Karena Kang Dimas kan tadi tidak ikut serta kembali ya di 2020 ini dan Kang Didan ikut lagi. Kira-kira Kang Didan ini sudah mendapatkan tugasnya ini pagi atau sore atau belum ditentukan, Kang? Nah, buat tugasnya masing-masing sudah dibagi, Kang. Oh, sudah dibagi. Kalau buat saya, saya dapat penurunan. Penurunan berarti tugas sore ya? Siap. Kalau boleh tahu posisinya sebagai apa di penurunannya nanti? Siap. Buat penurunan saya posisi sebagai pengerek. Pengerek ya, oke. Pengerek bendera di Kabupaten Indramayu tahun 2020 adalah Pas Kibraka tahun 2019, perwakilan dari SMK Negeri 1 Losarang yaitu Kang Didan. Kemudian dari total 5 itu yang hadir hanya 2 ya. Kemudian tadi kan dilibatkan di tahun 2020 ini lagi Kang Didan, Kang Dimas enggak. Nah, yang 3 laginya ada yang dilibatkan lagi tidak? Siapa ada Kang? Oh, ada. Satu orang. Oh, perempuan. Itu tugasnya pagi apa? Sore nanti? Sore. Sore ya? Berarti sore semua ya dari Losarang. Oke, teman-teman yang penasaran pengen melihat aksi dari Kang Didan dan satunya namanya siapa? Teh siapa? Teh Dewati. Teh Dewati, iya. Nanti tinggal ini aja ya nanti. Lihat mungkin ada dari diskominfo Indramayu ya yang akan menayangkan secara live. Betul enggak? Siap. Iya, oke. Kita lanjut lagi nih mengenai Satuan Laskar Panturanya. Laskar Panturanya itu adalah salah satu pasukan yang sangat terkenal nih ya di dunia baris berbaris. Menjadi salah dua anggotanya ini, perasaannya bagaimana kira-kira? Kalau saya pribadi sih. Satu-satu dari kami Mas Dulu. Kalau saya pribadi, Mak. Jadi suatu bagian keluarga besar ruang lingkup Laskar Panturanya itu sangat membanggakan bagi diri saya sendiri. Karena emang itu juga udah dari impian saya juga kan, dari SMP, ingin melanjutkan Laskar Panturanya yang lebih baik lagi. Satu-satunya di Laskar Panturanya ini kan. Karena di Laskar Panturanya ini kan terbilang sangat luar biasa gitu kan. Prestasinya sudah mendulang banyak gitu kan. Nah saya juga ingin menjadi bagian dari hal itu kan. Agar saya juga ingin bisa lah kan seperti angkatan-angkatan sebelumnya juga kan. Biar lebih, kalau bisa mendulang prosesnya biar lebih tinggi lagi gitu kan. Ya. Kalau Kang Didan bagaimana? Siap. Sama seperti Kang Dimas, tapi ya saya dari SMP gak ikut organisasi, gak ikut SQ. Jadi waktu SMP-nya tuh tidak ikut SQ apa-apa ya. Apas masuk SM kalau sarang, saya melihat demo SQ pas kibra, sepertinya menarik tuh bang. Nah menarik, terus saya dekatin diri untuk masuk ke dunia pas kibra. Lama-kelamaan nyaman, udah seperti keluarga sendiri tuh. Jatuh hati ya. Jatuh hatinya hanya di pas kibranya saja, apa menemukan tambatan hati juga nih di SQ. Ayo, jujur, jawab. Kalau soal tambatan hati mah, enggak lah Kang. Keluarga, kita itu nganggap semua itu keluarga. Iya sahabat lah. Perjuangan. Perjuangan. Oke, sangat menarik sekali nih. Parasnya ganteng-ganteng, gagal nih. Jomblo atau sudah punya pacar? Ayo, jawab. Dari Kang Dimas dulu. Kang Dimas bagaimana? Jomblo apa, sudah punya pacar? Kalau saya terlibat nih Kang. Ya? Ya. Tinggal dijawab saja, kalau sudah punya pacar, jawab sudah punya. Kalau masih jomblo ya, katakan saya jomblo. Alhamdulillah Kang, punya. Oh sudah punya, iya. Jangan sampai nanti kita bicara di sini, tidak punya pacar, nanti ada yang menghubungi pihak kru Kompas Ayu TV. Akang, tolong mintain dong kontaknya Kang Dimas. Nah, tapi gak apa-apa sih kan namanya gitu. Oh, gak apa-apa. Wahaya juga ini ya. Kalau Kang Dimas bagaimana? Kalau saya masih jomblo sih. Waduh. Masih jomblo. Ini masih jomblonya asli apa palsu nih? Asli kan? Asli ya. Masih asli. Tuh, teman-teman pembaris nih. Yang perempuan terutama. Ini ada high quality jomblo ya. Jomblo dengan kualitas super. Anggota Laskarpantura Paski Braka 2019 yang bertugas kembali di 2020 tingkat Kabupaten Indramayu. Kalau berminat, pengen menghubungi beliau, hubungi di kontak IG-nya apa Kang? Siap buat IG, Didan Aditya underscore 22. Oke, akan kita cantumkan ya nanti. Barangkali mau berkenalan dengan Kang Didan. Oke, kita lanjut Kang ya. Selanjutnya itu, saya juga ingin bertanya nih. Terutama Kang Didan dan Kang Dimas. Begitu sudah masuk organisasi Paski Braka sekolah dalam hal ini Satuan Laskarpantura. Efek-efek yang dirasakan dan didapat selama menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai anggota Laskarpantura itu apa saja? Mungkin dari Kang Dimas dulu ya. Tok, silahkan. Saya pribadi sih, Kang. Saya juga kan pas SMP pernah mengikuti organisasi, Kang. Oh, dari SMP? Iya, dari SMP pasti juga kan. Sebenarnya menurut saya pribadi itu Kang, yang namanya organisasi kan pasti beda, Kang. Apalagi organisasi pas SMP, perbedaannya itu sangat beda sekali, Kang. Beda sekali dari segi karakter, pembentukan karakter, segi pembentukan etika, segi kita bersosialisasi ke orang-orang yang lain. Terus juga di SMP tuh, oleh yang SMP tuh apa ya? Sangat banyak manfaatnya. Salah satunya ya tuh kita belajar berani buat ngomong di depan, yang tadinya kita malu-malu buat ngomong, gitu kan. Kita berani buat ngomong meskipun ya salah-salah kata sedikit. Iya, wajar ya. Iya, wajar ya. Sebagai bahan dicoba buat ke depannya juga, Kang. Terus juga membiasakan diri kita juga buat, namanya tuh buat kayak bergabung gitu, kayak bersosialisasi sama teman-teman kita, sama ya akar kelas kita, akar tingkat kita, lain sebagainya. Biar kita jangan jadi orang yang diem aja gitu, Kang. Kita harus bersosialisasi. Jangan sampai jadi orang yang pendiam saja. Iya. Kalau Kang Didan bagaimana? Sama sih, Kang, pendapatnya. Sama, mas. Terus, kalau buat saya, saya asalnya pendiam ya, pendiam terus, ya kayak, diberapa teman dari SMP. Bentar, bentar, asling kan deh, Kang? Kang Didan pendiam. Dia bilang, oh iya, iya, iya. Sekarang, dilanjutkan. Kan dari SMP kan tadi udah dibilang, gak aktif ya. Otomatis kan, teman cuma sedikit lah, pulang, apa langsung pulang. Kalau di organisasi di SMP Kalosarang, ya waktu KBM selesai, kita gak pulang. Latihan seperti menemukan keluarga baru. Terus, membuat Ibaratma membentuk karakter kita lah. Baru membentuk karakter kayak public speaking, etika, disiplinnya. Nah, bermanfaat banget. Jadi, sangat berasa sekali ya manfaatnya ya. Ilmu-ilmu yang didapat juga banyak. Yang tadinya bicara di depan itu lumayan sulit. Bicara di depan seperti ini, apalagi di depan kamera ya, sangat sulit. Tapi, karena ikut organisasi pas kibrak, jadi berasa lebih mudah ya. Minimalnya kita belajar PD. Oke? Iya. Seperti itu. Kemudian nih, Kang, lanjut lagi ya. Sekarang kan, udah kelas 12 nih, bentar lagi lulus. Kalau boleh tahu, cita-citanya nih mau jadi apa? Cita-cita dulu ini, dari Kang Bimas dulu. Kalau saya pribadi sih, Kang. Cita-cita sih banyak ya. Iya, banyak. Iya, banyak sekali ya. Salah satu ini jadi orang sukses kepastian. Iya. Iya, juga sukses pasti. Terus, saya sih pengen jadi, apa ya, Kang, ya. Abinegara. Kayak, contohnya kayak polisi gitu. Itu pengen banget kan. Demikian dari, sudah lama, polisi. Pengen jadi polisi ya. Iya. Oke. Kalau Kang Didan, cita-citanya pengen jadi apa, Kang? Cita-cita dari kecil itu pengen jadi ini, tentara, Kang. Oh, itu jadi polisi, ini jadi TNI. Oh, lengkap sekali ini. Tidak ada keinginankah untuk, misalnya ya, misalnya. Kan banyak nih, pas kibranya bagus ya. Cakep gitu, gagah. Terus tuh, terlanjur nyaman, ikut melatih adik-adiknya. Terus tiba-tiba ada terbersih keinginan nggak untuk ikut melatih. Ini penyakit yang sering terjadi soalnya. Iya. Di Belantika Dunia Pas Kibra sekarang tuh kayak gitu. Karena sudah merasa, wah, saya sudah punya pengalaman ya, Pas Kibra juga oke, bagus. Saya ingin ikut melatih, ah gitu. Ada nggak terbersih keinginan seperti itu dari Kang Dimas? Kalau saya pribadi sih, Kang, selama ini ya, kalau soal melatih, melatih-melatih, Cuma mungkin masih sedikit kemungkinan untuk ingin melatih gitu, Kang. Tapi kalau, ya, misalkan, saat-saat nanti saya sudah lulus, atau nanti saya ada waktu, Nggak nggak tahu Pak, pasti menyempatkanlah Kang ke SMK untuk melatih, melatih adik-adik kita juga, Menurut kita juga, biar lebih bisa memanggakan gitu, Kang. Kalau Kang didanya, bagaimana? Kalau buat saya sih, Kang, Barna kalau udah lulus, ya, nyempetin waktu kesini. Kalau buat melatih terus, buat jadi melatih, mungkin lihat nanti aja. Lihat nanti aja. You will see. Gitu ke depannya, Kang. Kan ke depan mah nggak ada yang tahu ya. Iya, ada yang tahu. Siapa tahu, mungkin kita misalnya pengennya begini, Kalau Tuhan berkendaknya begitu, ya kita bisa apa gitu kan. Oke, kemudian ada yang bisa diceritakan, ya, nih, ke teman-teman. Karena kan lagi masa pandemi COVID-19, ya, sekolah jadinya jarak jauh, kan, daring, belajar online seperti itu. Otomatis kan latihan S-School juga hilang, kan, tidak ada, ya. Nah, kira-kira bagaimana nih keresahan hatinya menyikapi keadaan kita yang seperti ini? Dari Kang Dimas dulu, nih. Kalau Dimas saya itu, ya, ya? Masa pandemi ini tuh sangat apa ya, Kang, ya? Sangat tidak enak lah, Kang. Nggak enak lah. Latihan, kita biasanya latihan siapa hari, biasanya kalau pulang sekolah pasti latihan. Kan pulang sore pasti, kan. Pulang sore, pulang sore, sampai maghrib, sampai maghrib, itu tiba-tiba. Sekarang cuma diem di rumah doang, kerjain tugas, lain sebagainya mungkin, ya. Jadi nggak ada latihan, nggak ada kita buat fisik, buat olahraga tuh kayak, ya, nggak enak aja gitu, Kang. Kurang enak, kurang enak. Kurang enak, ya? Iya, kurang enak. Rindu dengan kebersamaan, bersama teman-teman di tim. Kalau boleh tahu, Kang Didanya bagaimana? Kalau menurut saya sekarang tuh ibar, Mak, jenuh, Kang, masa-masa sekarang tuh. Kan nggak lati-latihan, jarang di lapangan, terus kangen bareng-bareng lah, kumpul bareng, latihan bareng. Terus kangen di lapangan juga. Kangen di lapangan itu ya. Intinya mah, kangen kebersamaan lah. Iya, kangen. Kemudian, karena sekarang sudah kelas 12 nih, sudah kelas 12, kemudian kemarin juga kan MPLS itu kan kita terkendala ya, karena Kabupaten Indramayu masih dalam zona kuning. Jadi sekolah belum bisa kita buka. Nah, otomatis kan akang-akang berdua ini kehilangan momen MPLS. Kalau yang biasanya itu kan bisa kenalan dengan junior gitu kan, nyari yang bening-bening. Nah, itu bukan rahasia umum itu. Pasti ya. Sudah pasti. Ini pasti kehilangan nih. Kemudian juga prekerutan anggota paskibra yang baru nih, adik-adik kelas 10, itu juga pasti akan mengalami kendala. Nah, kalau boleh tahu nih, sekelas paskibra Laskar Pantura yang begitu besar dan begitu hebatnya, saya pengen tahu, sudah ada prekerutan anggota baru belum nih di kelas 10? Kalau Laskar Pantura sendiri kan ya, mungkin belum ya? Belum. 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 Tapi untuk Kroks Kojaribara itu sudah lah. Sudah ada. Sudah ada. Oke, biar tidak ada kebimbangan dan kebingungan. Tolong jelaskan kan, perbedaan antara Laskar Pantura dan Korps Pajarbara. Karena pasti bingung nih, maksudnya gimana? Kalau Laskar Pantura belum, tapi kalau Korps Pajarbara sudah. Kan tidak semua teman-teman tahu nih. So, kemarin nggak dijelaskan. Kang Dimas atau Kang Didan? Iya, saya juga. Oke, silahkan. Jadi, kalau Korps Pajarbara ini sendiri kan kan, misalnya kepalanya gitu kan, ada Korps Pajarbara. Nah, Korps Pajarbara itu dibagi menjadi dua lagi kan. Ada yang namanya Laskar Pantura dan yang namanya Mersing Band. Nah, di SMKL sekarang kan, anak-anak kelas 10, anak-anak siswa baru kan kan suruh milih. Kayak 3 iSchool wajib, Kang. Ada Pramuka, Pemper, sama Korps Pajarbara. Nah, untuk sementara ini, dari setiap sekolah sendiri baru merekrut. Dia tuh cuma baru 3 doang, Kang. Jadi, cuma baru Korps Pajarbara sendiri, Kang. Jadi, kepalanya dulu. Kepalanya dulu, ya Kang. Kepalanya dulu. Nanti untuk bawahannya mungkin nanti, Kang. Sistemnya bagaimana itu? Kan, kita masih daring nih. Apakah melalui online atau pengumpulan angket atau berkas pada saat mereka mendaftar ke sekolah ini atau bagaimana? Kalau boleh tahu. Sistem perakrutanannya itu, Kang, menggunakan online. Online, ya. Sulit, Kang, ya. Berasa greget nggak sih? Karena kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa ngeliat anak-anaknya langsung, Kang. Nggak bisa tatap muka, nggak bisa ngeliat anak-anaknya langsung, atau nggak bisa berkenalan langsung dengan junior-junior yang mengemaskan. Salah satunya itu, ya. Iya. Salah satunya sekali. Kemudian, karena jenjangnya adalah SM, Kak. Barangkali pengen ada yang mau disampaikan untuk teman-teman atau adik-adik dari Pas Kibra SMP nih. Ayo, misalnya lanjutnya ke sini saja supaya bergabung bersama kita, bla 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 bla. Boleh, boleh itu, boleh berpromosi di sini. Silahkan. Kang Dimas atau Kang Didan, silahkan. Iya. Iya. Ya, untuk anggota baru, mungkin anak-anak SMP yang akan mendaftarkan sekolah maupun sekolah dimanapun, terutama di SM Kalau Sarang, Kalau bisa, pilihnya terus pada ubaran di Lacer, Bantura, dan Marsing Band, karena di situ kita dididik disiplin, dididik tentang etika dan karakter kita biar lebih baik lagi ke depannya, Kang. Iya. Ada lagi yang mau ditampakkan, Kang Didan, barangkali? Sudah, nggak. Gratis, tidak bayar, karena kan lagi daring gitu, online gitu. Ayo, yang kelas 10, yang baru bergabung di SMK Negeri Satu Losarang, masih bingung mau pilih SUL apa. Nah, gamung saja bersama kami gitu, terutama cewek-cewek jomblonya, karena masih ada Kang Didan gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, teman-teman. Cukup ya. Oke, kalau cukup, saya mau menanyakan hal yang sangat penting, sangat penting, ini sangat penting sekali nih. Jadi pertanyaannya begini nih, Kang. Kadangkala, kadangkala, anggota paskibra itu dituntut untuk memilih salah satu keputusan berat nih, terutama ketika orang tuanya ini tidak mengizinkan. Pasti ada nih, di dalam tubuh Lasker Pantura ini ya, misal pasukan nih, mau lomba. Tiba-tiba salah satu anggota pasukannya nih, ada orang tua yang tidak menyetujui untuk ikut lomba, atau mungkin bahkan melarang untuk latihan karena sesuatu hal. Nah, itu pernah terjadi nggak kayak gitu? Pernah nggak? Selama ini sih, hamil. Belum? Waktu pertama masuknya udah bikin surat pernyataan kan. Oh, ya. Surat pernyataan juga kan. Kan ibaratnya kan, itu buat disatorin ke orang tua, kalau udah ada tanda tangan orang tua, otomatis kalau siswanya bilang orang tua ngelarang kan, kenapa? Tidak dari awal ya. Tidak dari awal. Ini salah satu ilmunya nih, bagi para pelatih yang mengalami kesulitan-kesulitan semacam tadi, di tengah jalan nih, sudah dilatih kan ya, sudah bagus nih barisnya. Tiba-tiba orang tuanya tidak menyetujui, udah kamu ngapain sih latihan aja, nanti hitam loh. Nanti jelek, panas, sakit, udah keluar aja. Kan suka ada kan yang kayak gitu. Di Lasker Pantura ternyata ada semacam perjanjian hitam di atas kusi ya. Iya, awas nih tuh, teman-teman kalau mau lancar jaya sampai akhir penugasan, sampai jadi purna, ikuti nih jejaknya di Lasker Pantura keren juga nih. Jadi buat semacam MOU ya, diizinkan tidak nih, karena kan kegiatannya itu panjang dan berliku-liku. Karena kadang menuntut anggota itu untuk menginap ya kan-kan, kalau pelatih kan gitu ya. Menginap, pelatih, latihan malam. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3, kalau SMK berarti dari kelas 10 sampai kelas 12. Hal-hal yang paling berkesan yang akan berdua dijalani bersama keluarga besar Pajar Barak atau paski ber-SMK Negeri Satu Losarang ini, apa kan kira-kira? Kang Dimas dulu, silahkan. Kalau saya pribadi sih, Kang, pengalaman yang paling berkesan ya kan selama saya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu pada saat kelas 10. Bagaimana itu? Karena kelas 10 pas kelas 11 ya, Kang. Karena gini Kang, jadi saya kelas 10 itu pernah apa ya Kang, pernah males, pernah bodo amat tentang S-School, pernah anggap pentingin S-School, pernah kayak ngeremehin S-School, pernah kayak latihan males. Kan di SMK Negeri Satu Losarang kan, yang namanya S-School itu wajib. Jadi misal kita tidak berangkat S-School sampai tiga kali atau berapa, itu tuh bisa kena S-School langsung ya Kang, Kang, Kang gitu. Tapi saya mah dulu tuh waktu kelas 10 tuh pernah ngeremehin S-School, jarang berangkat, males-malesan gitu loh Kang. Memang ada problem lah, sampai-sampai saya mau pindah sekolah juga Kang. Agar-sampai saya tidak nyaman kan di S-School, harus pejabat ini kan, tidak nyaman kan beberapa ya hal lah kan gitu, kepa orang di dalam, nah gitu. Jadi terus lama-kelamaan Alhamdulillah dari bimbingan kayak orang-orang terdekat saya, karena dari temen, dari saudara saya, keluarga saya, dari kandidat juga yang sering memotivasi, sering kayak bilangin kita, sering ngomong-ngomong kita, dari kita berubah tuh, ya Alhamdulillah gitu, saya tuh hasilnya bisa berubah gitu kan. Saya juga sadar gitu kan, dengan kesalahan saya yang seperti itu tuh, apa ya ya, misalnya saya, ya tetap pindah sekolah tuh Kang, ya kan di sekolah saya juga pasti belum tentu, nyaman juga dengan posisi seperti ini gitu kan. Gitu kan, jadi ya buat semuanya nih, ini mah ilmu apa ya, gitu aja ya Kang, misalkan kedepannya punya masalah yang sebuah, punya masalah yang sangat besar gitu kan. Jangan, apa ya, jangan langsung ambil tindakan yang tidak baik gitu kan, dipikirkan terlebih dahulu, jangan matang-matang, baru diselesaikan, jangan langsung diselesaikan saja dengan sempat. Jangan langsung gitu kan. Kalau kandidat gimana, yang paling berkesan dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh apa, dan terjadi pada saat kelas berapa? Nah kalau yang buat saya berkesan itu kekeluargaannya kan, kan dari kelas, dari SMP kan saya gak tip gitu ya. Nah pas di SMP itu kayak, ibarat mah dari kelas 10 tuh, yang tadinya dari SMP gak suka pulang sore, apa sore, dari kelas 10 sampai sekarang, iya. Jadi hobi ya, kalau gak pulang sore gak asik ya. Kadang inap juga, jadi tuh kadang satu loyang, makan bareng-bareng. Iya, jadi intinya yang paling berkesan tuh pengalaman itunya ya. Dan terjadi ketika berkumpul bersama teman-teman di Pajarbara ini. Iya, memang kalau misalnya pas kiberanya oke tuh pasti seperti ini. Dan kebetulan ya, kebetulan sekali karena kita rubrik baru ini, Pantura, pantau latihan pas kibera juara. Episode satunya ke Laskar, Pantura juga. Ini kenapa sih bentuknya seperti ini? Kenapa sih orang memantau latihan kok ngobrol-ngobrol kayak gini? Gimana kita bisa memantau latihan kalau sekolahnya saja belum dibuka proses belajar-mengajarnya? Yang artinya, eskulnya juga belum latihan. Jadi kita belum bisa memantau. Tetapi karena dorongan yang sangat keras dari para netizen, segera dong konten Panturanya dikeluarkan. Ya sudah, mau gak mau kita dari tim Kompas IOTV mengeluarkan konten ini. Dan yang pertama adalah yang berbau-bau Pantura juga, yaitu Laskar Pantura. Kembali lagi ya, kita ke obrolan tadi. Karena sebentar lagi mau 17 Agustus 2020. Nah, apa yang bisa Akang-Akang sampaikan kepada teman-teman nih? Karena kan kami tugasnya memantau latihan pas kibera juara itu seperti apa. Nah, di sini tim Laskar Pantura SMK Negeri 1 Losarang menghadapi 17 Agustus 2020-nya itu nanti akan seperti apa dan bagaimana? Mengingat, masih belum sekolah. Dan apakah, terutama Kang Dimas, kalau Kang Didan sih sudah jelas ya, bertugas menurunkan bendera ya, pada 17 Agustus di Kabupaten Dermayu. Kalau Kang Dimas, bagaimana? Bagaimana ya? Menyikapi, bukan menyikapi, menyambut 17 Agustus 2020. Apa yang akan Kang Dimas lakukan? Ya, bersih. Aduh, bagaimana? Kayaknya pertanyaannya berat sekali. Mungkin sekolah menghormati. Pastinya emang, kita kan setiap tahun juga harus menghormati jasa-jasa pahlawan kita. Iya. Tentang gitu loh, pasti. Iya. Terus juga karena, di masa pandemi ini kan, kita kan gak sekolah juga kan, gak sekolah juga kan. Terus juga, kita juga ngalibarin juga. Jadi, ya mungkin kita... Tonton di rumah ya? Tonton di rumah. Tonton di rumah dan berdiri sikap sempurna selama 3 menit. Pada pukul 10 lewat 17 menit sampai 10 lewat 20 menit. Betul? Iya. Ya, tuh. Teman-teman juga harus siap nih. Jangan lupa. Tanggal 17 Agustus 2020 pada pukul 10 lewat 17 menit sampai 10 lewat 20 menit. Berdiri sikap sempurna. Untuk mengenang momen-momen detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke Kang, terakhir nih. Ada yang ingin disampaikan gak buat teman-teman barangkali untuk yang nonton? Kira-kira apa yang ingin Akang-Akang sampaikan untuk teman-teman Pas Kibra di seluruh Indonesia? Dari Kang Dimas dulu mungkin. Pesan-pesan yang ingin disampaikan. Pokoknya tetap semangat. Jangan lupain PBB-an. Masih pun di rumah juga kita. Ya, PBB-an lah. PBB-an juga beberapa mah. Jangan lupa juga olahraga juga, Kang. Biar kita tetap fit. Biar terhindar dari corona ya, Kang. Ya, oke. Kalau Ang Didang bagaimana? Kalau buat saya, ini apa pesan dari saya. Ibarat tetap semangat. Jaga kesehatan, tetap olahraga. Terus buat apa ya? Buat ini apa? Apa? Buat... 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 Buat pembaris. Buat salon pacar saya. Gimana, gimana, gimana? Buat semuanya jangan lupa buat ini. Apa, keluarga aja jangan sampai terputus ya. Ya. Walaupun kayak jaga jarak, sosial distancing. Ibarat teman jangan sampai putus si laturah minyaknya. Komunikasinya. Sudah kan, gitu aja. Sudah, sudah. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini untuk pantura kita di episode 1 kali ini. Sampai jumpa lagi di pantura kita yang kedua, yaitu pantau latihan paskibra juara. Di Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Sampai jumpa lagi.